Terima kasih. Oh gitu. Lama gak nih Pak kalau dirubah-rubah gini Pak? Ya enggak Pak. Cuma ini udah apa ini? Kendor. Ah kendor. Ini lupa. Bapak gak ada ide bikin robot bentuk ini Pak? Apa? Master Daddy Carboucher. Robot? Ya. Kalau robot sih belum ya. Yang lukisan tadi udah. Yang apa Pak? Lukisan. Oh lukisan Bapak bikin? Iya belum. Rencananya mau bikin, mau buat. Tapi ya itu ya. Oh rencananya mau bikin, mau buat. Buat ngebaikin ya. Ya kepalanya dulu. Yang tadi ceritain tadi. Saya gak pancing. Bantu. Saya gak pancing. Nah itu lah saya pigo gitu. Susah ya bentuknya. Akhirnya gak jadi. Dipipisin lagi aja Pak. Kak Santoso sekarang juga katanya jualannya di Instagram ya online. Oh. Iya. Nama Instagramnya apa Pak? Kalau orang mau beli dimana nih? Kita promo nih Pak. Instagramnya. M. Santoso Rawarin. M. Santoso Rawarin. Santoso Rah. Rahwarin. Rahwali. Rahawarin. Rahawali. Maaf ya kalau agak. Gak pake wali Pak. Gimana Pak? Warin. Oh Rahawarin. Iya Rahawarin. Oh Rahawarin. Oke. Bisa Pak? Bisa. Ini mau selesai. Bisa. Lama kan? Iya. Lama kan? Iya emang sengaja dibikin lama. Ini Ban. Kan gak kasar nih. Ah. Halus. Gak ada rambutnya. Gak ada. Gak ada gini. Alias guntul. Lihat nih. Cocok kan? Nah ini. Nah. Ini kan jadi ban juga nih. Oh iya ini bisa Pak. Ini ban dong. Ini bikin jadi ban. Ban motor nih. Ini yang depan. Itu Bapak sengaja halusin atau memang? Ban yang udah halus? Sengaja. Sengaja sehalus lah. Oh Bapak halusin? Pakai ambril loh Bapak. Biar halus. Biar halus mengkilat gitu loh. Apanya Pak? Bannya. Jangan dipancing. Banyak. Udah jadi Pak? Udah. Kayaknya belum. Bapak kayak metah disini ya Pak. Lama Cik itu Cik. Ini kayaknya tinggal ini ya Pak. Wih keren. Pak udah ditepukin Pak? Udah. Oh kan jadi kan. Udah jadi. Oke. Baik. Ya oke. Baik. Bagus ya. Saya mau undang bintang tamu selanjutnya saja. Oke. Ya ya. Bintang tamu selanjutnya. Bintang tamu selanjutnya juga pekerjaannya unik. Karena dia berhubungannya juga dengan ban. Ya udah langsung aja kita panggil ya Pak ya. Ini dia Galang Hendra. Halo Galang. Galang Hendra. Galang Hendra ini adalah seorang pembalap motor. Ya. Ini ya lihat bawa cangkir kan. Bukan. Apa ini? Piala. Oh piala. Oke. Oh piala. Pialanya bisa dirubah juga? Gak bisa dong Pak. Siapa bilang gak bisa? Kasih saya kunci 12 saya rubahin loh. Tapi kan bukan. Niat tepengah doang kalau mau ngerubah itu medalinya. Udah juara apa aja? Ya saya kemarin mengikuti kejuaraan di World Super Bowl 300. Di Portima udah di Spanyol. Saya mendapatkan posisi pertama. Wih juara satu di Spanyol? Ya Alhamdulillah. Oke lalu? Ya mendapatkan posisi pertama di Spanyol kemarin. Terus katanya ada di mana lagi? Ya kalau untuk tahun ini itu ada 8 seri. Ada 8 seri? 8 seri tahun ini. Oke ini suka mau lihat medalinya ya? Coba boleh lihat medalinya. Iya bisa lihat. Iya. Cek. Cek. Kok jadi saya sih Pak? Ya kan mau lihat katanya. Oh iya ini. Udah lihat? Udah? Ya yuk. Nggak dulu dijelasin. Ini apa Master Champ? Iya Master Champ. First Class. Ya susah? Iya itu dari sekolahnya Valentino Rossi di Itali. Katanya kamu dilatih langsung sama Valentino Rossi juga ya? Iya. Oh kalau yang ini? Masih apa Valentino Rossi? Ya elah. Apa pake nanya Valentino Rossi tau? Tau. Pembalap. Pembalap. Ya mahas. Semakin di depan temennya komeng. Ini apa tadi yang dijelasin? Ya jadi itu dari sekolah balapnya Valentino Rossi. Jadi saya pernah pergi ke sana di tahun 2016 sebanyak dua kali. Itu jadi semacam kayak ada mini race seperti itu. Saya dapat medali seperti itu. Coba dong kamu ceritain perjalanan kamu di dunia balap sampai bisa membawa merah, bendera merah putih di kancah internasional. Ya pada awalnya saya mengawali karir balap saya pada umur tujuh tahun. Tujuh tahun dari balap motocross dan di road race di aspal itu. Bandel deh lu ya tujuh tahun motocross balapan. Ya kebetulan orang tua semua pembalap. Oh orang tua pembalap. Semua? Jadi di dukung. Sedua-duanya. Ayah ibu pembalap? Pembalap. Pembalap sih. Pembalap. Pembalap. Jadi di umur 10 tahun saya baru mencoba di aspal. Ikut beberapa kejuaraan daerah. Dan sampai ke tahun 2015 itu ada beberapa tim yang mengajak saya untuk balap di nasional. Dan di 2015 itu Yamaha Racing Indonesia memberi kesempatan saya untuk bertanding di AP 250cc yaitu di Asia Road Racing. Terus kalau tanding di Eropa itu beda nggak? Tanding di Eropa menurut saya ya sama saja sih sama-sama fightnya juga lebih-lebih-lebih-lebih maksudnya lebih greget lah. Lanjurah satu ya? Iya. Luar biasa loh. Lanjurah satu loh. Ini masih mau? Emang punya dia Bapak. Ya kan saya nanya masih mau nggak? Salahnya dimana kalau dia udah nggak mau? Kenapa? Maksudnya Bapak ini saya balikin gitu. Ya siapa tahu udah nggak perlu Pak. Ya kan? Iya. Terus katanya ada di tes dulu sebelum racing ada di tes dulu bener? Iya bener. Di tes apa? Iya kayak tes motor gitu terus ada kalau dari saya ada tes fisik sendiri ya. Eh mau nanya kalau jadi racer gini dapet duitnya banyak nggak? Iya gitu. Tapi dapetnya banyak nggak? Kalau banyaknya sih ya Alhamdulillah tercukupilah. Cukup ya? Cukup buat? Ya cukup untuk biaya latihan, untuk biaya hidup. Buat biaya hidup cukup. Oke pokoknya intinya menjanjikan ya? Iya. Oke. Terus pas standing world super sport 300 itu di Spanyol? Iya di Spanyol, di Harris. Di Spanyol? Iya. Oke. Itu ngelawannya berarti orang-orang sana atau dunia ya? Dunia. Dunia? Iya. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa adaptasinya gampang sebenarnya kan? Ya adaptasi sih sebenarnya dimulai dari iklim, dari ini semua sih memang sedikit agak susah ya. Karena di Indonesia iklimnya tropis, di sana dingin. Tapi menurut saya, saya harus bisa beradaptasi dengan cepat dan menemukan base setting di sirkuit itu bagaimana caranya secepat mungkin. Oke. Terus kamu udah sukses nih, usia berapa? 18. 18 tahun loh, 18 tahun. Kamu udah 18 tahun tapi udah banyak banget prestasinya, udah dibilang sukses lah gitu. Alhamdulillah. Apa sih tips atau kunci kesuksesan kamu sekarang? Ya, kalau saya pribadi saya harus profesional, saya harus memiliki mentalitas yang kuat. Proporsional? Profesional. Profesional. Profesional, mentalitas yang kuat. Dan yang ketiga, saya harus siap dalam segala kondisi. Latihan buat itu ya? Ya, maupun di race, pada saat fight, makanya dalam segala kondisi saya harus siap. Oke. Terus tahun ini katanya kamu mau join full season World Supersport 300? Ya. Udah siap apa-apa aja? Kalau dari saya, saya menyiapkan fisik saya secara prima. Pokoknya lebih fokus di fisik. Kalau untuk di sepeda motor, ya saya sendiri sudah menyiapkan segala rancangan tes untuk menghadapi seri 1 di Spanyol nanti, di Aragon. Oh, udah disiapin juga. Oke. Harapannya gimana nanti? Harapan saya, saya ingin mendapatkan poin terus di segala race saya. Dan saya akan berusaha untuk merah putih semakin di depan. Oke, merah putih semakin di depan. Amin. Kalau Clara sendiri gimana? Nanti nextnya kamu ke depan mau nyewain apa lagi? Kan udah kasur, mungkin toilet gitu disewain. Mungkin memperluasinnya sih pasarnya. Jadi sewa kasur nanti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sekarang dimana aja udah? Sekarang ada di Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya. Oke. Baik. Pak Santoso. Iya. Katanya Bapak bulan Februari mau ikut pameran. Betul. Pameran dimana Pak? Di depo Mall Semarang. Pameran apa? Pameran kerajinan seni macam-macam tanggal 14 sampai 18 Februari. Terima kasih Pak Santoso. Baik Bella. Oke jangan mana-mana tetap di hitam putih. Kuliah kamu, undang-undang, abdata, perdana. Pidana maksudnya. Oh pidana, bukan perdana. Iya bukan. Kan. Jangan. Jangan.